Salat 14 Rukun-rukun salat ada 14 Yang pertama harus berdiri bagi yang mampu Di dalam salat wajib, seseorang harus berdiri bagi yang mampu Ada pun salat sunnah, maka dibolehkan baginya duduk Akan tetapi dia mengambil setengah pahala dari salat yang berdiri Kecuali jika orang tersebut sakit, tidak bisa berdiri sama sekali Atau dia bisa berdiri dengan rasa sakit yang dirasakan Maka diperbolehkan baginya ada keringanan untuk melaksanakan salat dengan duduk Rukun yang kedua mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar Rukun yang ketiga membaca surat al-fatihah Surat al-fatihah ini harus dibaca di setiap rakaat Baik itu di dalam salat fardu ataupun di dalam salat sunnah Baik itu di dalam salat jahriyah ataupun di dalam salat sirriyah Rukun membaca surat al-fatihah ini tidak mungkin gugur Kecuali dalam satu keadaan ketika seorang makmum mendapati imamnya sudah rukun Maka surat al-fatihah ini gugur baginya Kemudian rukun yang selanjutnya adalah rukun Dan iktidal kembali dari rukun Selanjutnya sujud Lalu kembali dari sujud Dan duduk di antara dua sujud Rukun yang selanjutnya adalah Dalam setiap gerakan-gerakan salat Artinya salatnya tidak terburu-buru Dan tertib di antara rukun-rukun salat Selanjutnya rukun yang selanjutnya adalah Rukun yang selanjutnya duduk untuk tersahudul akhir Dan bersalawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam Yang dikenal dengan salawat ibrahimiyah Dan dua salam